Salam Bramuka dan Salam Sejahtera bagi kita semua Apa kabar kakak dan adik-adik? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan sejahtera selalu Di pertemuan kali ini, kita akan kembali belajar bersama tentang Materi Cara Menaksir Berat Sebuah Benda Sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu peralatannya Yaitu, papan, tuas, atau sebuah benda yang bisa digunakan untuk tumpuan Benda yang sudah diketahui beratnya Di sini kita menggunakan botol air seberat 1 kg Metran Alat tulis Serta benda yang belum diketahui beratnya Misalnya, di sini kita menggunakan sebuah tas Ayo, kita mulai menaksir beratnya Pertama, kita letakkan tuas atau tumpuan di tempat yang datar Seperti ini Kemudian kita letakkan papan di atas tuas Seperti ini Pastikan, pas di tengah ya Agar posisi papan seimbang Lalu, kita letakkan botol air dan tas di sebelah kanan dan sebelah kiri papan Seperti ini Jika belum seimbang atau berat sebelah Geser botol air atau tas ke kanan dan ke kiri Sampai kita temukan posisi yang seimbang Jika posisi kiri dan kanan papan sudah seimbang Ukur dengan meteran Jarak antara botol air dengan tuas Dan jarak tas dengan tuas Misalnya, setelah diukur Jarak botol air dengan tuas adalah 40 cm Dan jarak tas dengan tuas adalah 10 cm Cara menghitungnya Kita menggunakan rumus tuas dalam pelajaran fisika Untuk memudahkan kakak dan adik-adik mengingatnya Di sini kita tidak menggunakan istilah beban Gaya Lengan beban Dan lengan kuasa Tapi di sini kita menggunakan huruf A, B, C, dan D saja Misalnya, tas adalah A Botol air adalah B Jarak tas dengan tuas adalah C Dan jarak botol air dengan tuas adalah D Rumus yang kita gunakan adalah A dikali C sama dengan B dikali D Karena yang kita cari A Maka rumusnya kita ubah menjadi A sama dengan B A sama dengan B D kali D Kemudian dibagi C Kemudian menjadi A sama dengan A sama dengan 4 Atau beratas adalah 4 kg Dapat dibahami ya kakak dan adik-adik Nah, demikian tadi kakak dan adik-adik Cara menaksir berat sebuah benda Semoga videonya bermanfaat Dan jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Salam Pramuka Terima kasih sudah menonton